Hai guys, ARP Studio Tutorial disini, cara mudah membuat tabungan rencana yang lebih menyenangkan, anjay. Banyak banget yang nanya di Bank BCA, sebenarnya Bank BCA itu entah ada atau nggak ada ya, soalnya jarang ada yang pakai tabungan rencana dari BCA, kalau dicari disini juga, tadi nggak nemu guys, nggak nemu nggak tahu di sebelah mana. Jadi aku mau pakai dari Bank Genius, karena di Genius itu udah terjamin anjir, dulu juga pernah ya pas mau beli motor kalau nggak salah, nabung disini, pas mau nikah juga nabung disini pakai tabungan rencana pernikahan gitu, jadi ya Alhamdulillah udah kesampean, dan kita sekarang mau coba lagi, karena ada sesuatu yang harus dibeli, bukan harus juga sih, ada sesuatu yang pengen dibeli dalam beberapa bulan ke depan, ya pengennya sih beberapa minggu ke depan anjir, pengennya secepatnya ya. Di Bank Genius ini, biaya administrasinya dari satu akun, satu rekening, pokoknya kartu debit satu ya, adminnya 10.000 per bulan, ini tuh limitnya gede juga guys, tarik tunainya gede, terus biaya transfernya gratis dengan syarat, tabungannya ada saldo minimal 1 jutaan, dan banyak banget keuntungan-keuntungan yang lain. Nah disini aku levelnya udah smart, karena kurang dari 10 biasanya, kalau rata-ratanya kurang dari 10 juta, jadi levelnya smart ya, kalau di atas 10 juta itu jadi jenius, kalau jenius itu dia bakalan gratis transfer, banyak banget guys, gratis transfernya banyak, ini kan ada 15 ya, 15 berarti transfer dan penarikan tunai di ATMnya, dan ini 5 ya penarikannya, kalau di jenius itu 25, ini 25, disini 25 kalau gak salah, kita bisa lihat disini nih, nah lihat rincian level, tuh kan betul ya, 25, 25, oke kita kembali ke menu utama tadi ya, di pembahasan video ini, yaitu tabungan rencana, kita masuk dulu ke what disini, what, dibacanya what ya, tulisannya what, oke disini kamu masuk ke bagian investment, eh bukan di investment kalau gak salah, tapi di bagian bawah guys, bukan di investment ya, nah disini ada flexi saver, kalau flexi saver itu fiturnya sama aja dengan tabungan rencana, cuman disini istilahnya flexi saver, dulu pernah bikin ini guys, kita bikin ya, tambah flexi saver, oh ini udah gak bisa anjir, kamu hanya memiliki 3, oh ini udah, aku udah punya nih yang dulu, yang dulu, nah disini kita buka, selalu udah ditarik semua lupa, nah ini guys, ini tuh udah pernah di bikin ya, ini udah kesampean, ini udah, cuman bukan dari dana ini juga sih, cuman udah ya, udah, terus disini guys, nah disini kamu bisa edit disini, bisa edit, kalau bikin juga sama aja sih, ini aku tinggal ngedit karena gak bisa bikin lagi maksimal 3, kita bikin disini, pengen beli sesuatu ya, misalkan aki, anjay, PLTS, nah kayak gitu guys, kita bisa tambahkan foto disini, biar lebih menarik, haha, fotonya gak sesuai, cuman gak apa-apa, kita klik simpan aja, setelah ini, kamu bakalan di, harus memasukkan data-data, misalkan, berapa per bulannya, terus otomatisnya berapa, terus sampai tenornya berapa, cuman kalau di dreamshiver ini, kamu gak bisa otomatis guys, harus di top up manual, dan juga bisa ditarik sendiri, bisa ditarik lagi, ini kelemahannya mungkin disini ya, bisa ditarik lagi, soalnya kalau kita nabung terus ditarik itu bakalan abis lagi guys, padahal ini harusnya di kunci, jadi kita coba aja, gini top up, terus isi misalkan 100 ya, selanjut, lanjut top up, nah kayak gini udah nih, ini udah berhasil ditambahkan, jadi disini ada saldunya 100 ribu, nanti tinggal ditambahkan lagi setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan, tergantung dari kemampuan kamu menyimpan duitnya, disini udah ada penarikan dulu nih, pas April ya, sekarang September, anjay, cepet banget waktu berlalu, guys, segitu dulu aja ya, flexi saver dari Genius ini tuh sama aja dengan tabungan rencana dari bank lain, soalnya disini sama-sama sih, flexi saver tuh ada tujuan-tujuannya kayak gini, oke guys, like kalau suka, dislike kalau gak suka, see you on the next video. sub indo by broth3rmax